Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempatan kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara membaca datasheet transistor disini cara membacanya di serangkaian atau di simulasi Proteus nantinya jadi simbol-simbolnya nanti seperti apa dan bentuk dari transistor itu seperti apa untuk jenis-jenis transistor sendiri itu ada beberapa ini di sini di gambar ini ada empat jenisnya transistor bipolar itu ada NPN PNP dan transistor jfet jeng jengsen file efek transistor untuk yang jfet ada n channel dan channel terus transistor MOSFET di sini ada n channel dan B channel juga terus ada transistor ujt simbolnya seperti ini jadi di bawah ini simbol-simbol dari setiap jenis transistor ketika disimulasi biasanya seperti ini di menggunakan simbol kalau untuk bentuk bentuk hardware nya itu seperti ini ini yang bipolar bipolar ada juga yang jenis seperti ini cuma tipe-tipe dari hardware kalau di hardware nya itu ini jenis yang to 92 dan seterusnya sedangkan yang yang akan saya bahas untuk kali ini saya akan membahas tentang transistor dipolar kalau untuk transistor yang lain mungkin saya akan teruskan untuk tutorial selanjutnya pertama kita harus menyiapkan data sheet yang ingin kita ulas atau ingin kita bahas umpama ini data sheet bc547 disini kita tinggal pilih yang ini yang ada tulisan PDF nya bc547 nah ini untuk replacement nya bisa 546 548 549 dan 550 jadi kalau umpamnya di toko elektronik tidak ada yang 547 kita bisa menggunakan yang ada di sini 546 48 49 dan 50 kalau untuk jenisnya jenisnya disini tipenya tipe dari bipolar ini to92 jadi bentuknya kalau to92 seperti ini to92 bentuknya seperti ini kaki satu kalau dihadapkan transistornya sama persis dengan yang di data sheet maka nomor satu ini adalah kolektor nomor satu ini adalah kolektor paling tengah atau nomor dua itu basis dan ketiga itu emitter untuk tipe dari hardware nya ini to92 itu berbeda dengan transistor jika saya buka data sheet transistor BD139 nah ini untuk replacement nya juga ada di sini tipe hardware nya itu to126 itu bentuknya seperti ini jadi beda dengan yang to92 jadi nanti kalau disimulasi Proteus itu ada tulisan biasanya ketika kita memilih memilih PCB hardware nya atau komponen nanti ada tulisan to92 berarti bentuknya seperti ini kalau di PCB nanti kita harus tahu lah jika ingin membuat layout dari rangkaian yang ingin kita buat kita harus tahu jenis-jenisnya ini supaya nanti nanti akan berbeda juga posisi kaki-kakinya kalau to92 seperti ini sedangkan untuk to126 itu seperti ini nomor satu emitter nomor dua kolektor dan basis itu ada di nomor tiga dan berhadap apa eh jika transistornya diposisikan sama dengan yang digambar kalau untuk membaca data sheet nya ya hampir sama kalau untuk mencari replacement nya bisa dilihat dari sini terus ini untuk pengaplikasiannya biasanya kalau untuk standar pemakaian standar hanya melihat disini aja absolute maximum rating jadi disini kolektor base voltage kalau 547 itu ada di sini 50 volt 546 disini terus kolektor emitter voltage itu 547 45 volt disini kalau emitter base voltage nya 6 volt untuk arus yang bisa dilewati itu maksimum 100 500 mili Aper dengan daya 500 mili watt disini jadi kita kalau untuk dasar belajar itu kita yang penting kita bisa tahu ini kaki dan bentuk dari transistor dengan tipe to92 tipe hardware nya ini kalau sudah butuh main di ini di karakteristik udah karakteristik kita perlu membaca grafiknya ini tapi kalau untuk dasar awal belajar kita cukup ini aja kalau menurut kalau menurut saya itu ini aja bentuk dan replacement nya ini lalu spek spesifikasi absolute nya ini jika sudah saya akan lanjut di bd139 to126 jenis hardware nya tipe hardware nya sama aja absolute absolute maximum rating nya bisa dilihat di bagian sini aja jadi bisa bisa dilihatlah berapa tegangan kerja maksimum dan arus maksimumnya sisanya sama hanya berbeda nilai dari setiap masing-masing transistor lanjut ke simulasi disini disimulasi saya akan contohkan umpama tadi transistor BC 547 tipenya nanti disini dia nanti tipenya ada di bagian ini ada bipolar dan untuk tipe to92 di pojok kanan bawah ini to92 ini bentuk PCB nya seperti ini kalau bentuk skematiknya seperti ini bentuknya simbolnya seperti ini simbol transistor untuk yang bipolar ini angka 12 dan tiga jadi disini sesuai dengan yang didatasit jika angka sat nomor satu sebelah sini itu kolektor basis dan emitter bisa dilihat disini tinggal pilih saya akan contohkan 547 kalau di proteus kalau kita ingin mendownload datasheet langsung dari sini cukup klik kanan lalu kita pilih display datasheet jika ini aktif yang bagian ini aktif di display datasheet kita cukup klik maka akan download tapi jika tidak ada seperti ini itu berarti datasheetnya kosong di liberi nya proteus kita harus cari di Google berarti jadi ini bentuk yang bipolar ini kolektor bagian atas ini kolektor basis dan emitter ini tipe NPN yang ini BC547 tipe NPN sesuai yang ada di datasheet NPN transistor silikon transistor tipenya ini yang BD139 sama NPN juga bisa dilihat kalau untuk cara kerjanya disini kalau NPN itu ketika basis dikasih panjar maju atau dikasih tegangan positif di bagian basis maka kolektor dan emitter akan tersambung saya akan coba contohkan seperti ini saya contohkan seperti ini seperti ini jadi ketika tidak ada panjar maju atau kita tidak kasih tegangan positif disini transistor tidak akan aktif jadi led akan mati tapi ketika saya kasih panjar maju atau tegangan positif ini transistor akan menyala seperti itu nah seperti ini kalau yang tipe PNP itu kebalikannya jadi kalau basisnya dikasih tegangan negatif atau lebih kemin baru baru transistor akan aktif tapi jika dikasih panjar positif atau tegangan positif transistor akan non aktif atau off simbolnya perbedaannya di panah ini kalau panah keluar itu tipe NPN sedangkan panah ke dalam itu terbalik lah kalau ini kan keluar kalau panah yang ke dalam itu baru tipe PNP jadi ada dua jenis ada NPN yang ini dan ada yang yang PNP saya akan coba ambil yang tipe PNP transistornya jadi kalau yang tipe PNP yang seperti ini kalau transistor yang tipe seperti ini cara kerjanya pastinya kebalikan dari yang NPN saya akan coba contohkan jika saya kasih LED dan yang paling terpenting di sini kebanyakan rata-rata orang yang tidak mengerti untuk posisi dari penempatan hardware di sini sehingga ketika dirakit ketika dirakit di PCB maupun ketika dicetak pada hardware yang sebenarnya itu tidak berhasil atau tidak bekerja sesuai apa yang diinginkan perbedaannya di sini di sini di bawah kolektor harus lebih negatif daripada emitter kalau tipe PNP tapi ketika tipe NPN kolektor harus lebih positif daripada emitter itu hukumnya wajib kalau tidak transistor tidak akan bekerja sebagaimana mestinya saya akan coba contohkan seperti ini nah jadi kalau bottom ini tidak saya sambungkan ke ground atau ke negatifnya ini transistor tidak akan menyalakan lampu LED atau tidak akan on transistornya kalau tipe PNP tapi ketika tipe NPN kalau saya tekan kalau saya tekan maka akan menyala jika dikasih panjar maju atau tegangan positif di basisnya jadi yang perlu amat sangat diingat biasanya orang salahnya di bagian penempatan ini jika menggunakan tipe PNP makanya rata-rata orang menggunakan transistor NPN biasanya ngambil mudahnya rata-rata orang seperti itu untuk biar tidak susah padahal tipe PNP ini nanti akan digunakan pada rangkaian tertentu lah seumpama kita tidak tidak ada yang jual tipe NPN kita akan harus membuat rangkaian dengan menggunakan transistor yang tipe PNP jadi posisinya seperti ini emitter harus lebih positif daripada kolektor kalau PNP dan yang NPN kolektor harus lebih positif daripada emitter dan perbedaan NPN dengan PNP itu dipanah kalau keluar NPN kalau ke dalam seperti ini itu PNP itu pasti kalau yang ini kalau yang BD139 itu sama aja simbolnya karena jenis dari transistornya juga bipolar bipolar transistor simbol sama cuma perbedaannya di tipe hardwarenya kalau yang ini tipe TO92 sedangkan BD139 itu di tipe TO126 yang ini jadi kalau kita membuat rangkaian seperti ini di PCB lubang maupun di PCB metric kita perlu membaca data sheet transistor yang akan kita gunakan supaya tidak terbalik dan bekerja sebagaimana mestinya ini kolektor basis emitter kalau yang ini emitter kolek basis kolektor kalau yang tipe PNP ya mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai data sheet dan tipe jenis transistor yang bipolar NPN dan PNP jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah saya akan jawab sesuai kemampuan saya lah kalau saya tidak bisa jawab ya pasti saya bilang tidak bisa jawab sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati